Apakah Anda dan Dea suka mandi malam hari, lalu apa atau ada yang mengatakan ini ada berbahaya? Nah, tapi tenang, jangan panik dulu, kecuali jika Anda menggunakan air dingin dan tidak kuat dingin, akan menyebabkan kekakuan pada sendi dan otot, tapi itu hanya sementara. Ya, ini sekaligus menepis anggapan ya, dan sering mengaitkan mandi malam dapat menyebabkan rematik. Bagi Edo Satria Pratama, mandi di malam hari usai seharian bekerja adalah hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, dengan mandi malam, otot-ototnya terasa lebih rileks. Kendati rutin mandi malam, bapak 37 tahun ini mengaku tubuhnya baik-baik saja. Kalau pakai rangat itu lebih rileks saja kalau sebelum tidur. Tapi pernah dengar mitos, kalau mandi malam pakai air dingin itu bisa bikin rematik? Ya, banyak banget. Apalagi dari orang tua dulu tuh. Mandi air dingin rematik. Pernah ngelakuin itu? Sering. Sering. Tapi enggak aku bukti? Enggak aku bukti. Mitos kayaknya itu. Mandi malam setelah seharian beraktifitas tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi tidak sedikit orang beranggapan bahwa mandi malam dapat menyebabkan rematik. Hmm, benarkah? Mitos atau fakta? Ya, rematik memang biasa menyerang laki-laki ataupun perempuan. Seperti yang dialami Sundawati, ibu 48 tahun yang mengaku mengidap rematik sejak 5 tahun lalu. Ibu rumah tangga yang biasa dipanggil Nana ini mengira bahwa penyakitnya itu disebabkan faktor usia. Rematiknya biasa kambuh apabila dia jalan terlalu lama atau ketika cuaca sedang dingin. Dokter menyarankan untuk makan obat dan rajin berolah raga. Namun sejak setahun terakhir, dia sudah tidak makan obat dan lebih mengantisipasi agar rematiknya tidak kambuh. Sebab jika kambuh, kakinya akan terasa pegal-pegal dan telapak kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau lagi sakit kaki, ya ada apa namanya, teka ya, gerakan gitu ya. Gerakan kaki, kalau kesemutan kan itu juga namanya rematik ya. Harus gini, katanya bangun tidur, harus gini gitu katanya. Gitu aja. Menurut dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit umum daerah Bandung Kiwari, C.V. Virawan, rematik atau dalam istilah medis disebut rematoid artritis adalah peradangan pada sendi yang ditandai dengan rasa sakit, bengkak, serta kaku. Penyakit ini bisa disebabkan oleh gangguan autoimun, juga faktor degeneratif atau penuaan. Kondisi tersebut biasanya menyerang jari tangan, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. C.V. menegaskan aktivitas mandi malam tidak ada masalah. Sebab hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa sering mandi malam hari dapat menyebabkan rematik di kemudian hari. Bahwa mandi malam menyebabkan rematik itu penyakit rematik ya, itu mitos ya. Karena itu tadi yang saya bilang penyakit rematik itu bisa karena genetik, bisa karena autoimun, bisa karena metabolik ya. Mungkin yang dirasakan oleh masyarakat itu, jadi misalkan ketika mandi malam hari cuaca dingin ya, misalkan cuaca dingin, kemudian suhu air itu juga dingin. Nah itu memang bisa menyebabkan kekekakuan pada otot-otot, juga bisa kekekakuan pada sendi. Nah itu mungkin yang bisa memberikan gejala ya seperti pegalinu gitu ya, pegalinu atau kaku-kaku. Tapi itu biasanya hanya sementara saja, segera setelah mandi ya. Dan itu pun biasanya hanya pada orang-orang yang memang yang tidak kuat gitu, dengan air dingin ya. Karena mungkin banyak juga orang yang kuat mandi dengan air dingin malam hari tapi tidak merasakan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin itu yang pertama sangat individual ya. Kemudian yang kedua ya mungkin ya solusinya kalau memang harus mandi malam hari mungkin sebaiknya dengan air hangat. Nah itu kalau air hangat itu mungkin tidak menyebabkan kekekakuan sendi dan kekekakuan otot gitu. Jadi itu hanya mitos ya. Cevi menambahkan rematik dan mandi malam hari tidak ada hubungannya. Meski bukanlah penyebab terjadinya rematik, ada baiknya menghindari mandi malam menggunakan air dingin. Sebab suhu air yang dingin dapat menyebabkan kekekakuan pada sendi dan otot walau hanya sementara. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat